Anda menyisikan Headline News, pemirsa hari ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, dijadwalkan melakukan tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Keduanya tiba bersama-sama pada pukul 6.30 pagi tadi, dan setibanya di rumah sakit, RK dan Suswono langsung naik ke lantai 9 untuk langsung bersiap melaksanakan tes kesehatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis metrotik Fadila Syarafina, melaporkan dari RSUD Tarakan, Jakarta, Dila, apakah tes kesehatan ini sudah dimulai dan bagaimana nanti prosedur dari tes kesehatan ini? Ya, sudah dimulai, Iqbal, tes kesehatan untuk calon gubernur dan juga calon wakil gubernur, yaitu Ridwan Kamil dan juga Suswono yang memang dijadwalkan pada hari ini, pada pukul 7 pagi tadi. Tadi sebelum naik ke lantai 9 ini, baik Ridwan Kamil maupun juga Suswono menyampaikan bahwa mereka berdua tidak memiliki persiapan khusus sebelum melakukan tes kesehatan pada hari ini. Tadi Ridwan Kamil hanya menyampaikan dirinya sempat berpuasa makan, namun hanya itu tidak ada persiapan-persiapan lainnya. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak khawatir dalam melakukan tes kesehatan kali ini, karena memang ini bukan tes kesehatan pertama kali bagi keduanya. Kalau kita melihat Ridwan Kamil sendiri memang sudah pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, kemudian juga wali kota, sementara untuk Suswono juga pernah menjalani tes kesehatan untuk menjabat sebagai menteri. Nah, kalau kita bicara soal proseduralnya sendiri, Iqbal, ini seperti yang diatur dalam peraturan teknis dari KPU, ini ada serangkaian tes yang harus diikuti oleh calon gubernur maupun juga calon wakil gubernur. Tes-tes ini seperti EKG, kemudian juga ada USG, kemudian ada tes urin maupun tes darah untuk memastikan bahwa calon gubernur dan juga wakil gubernur ini bebas narkoba. Selain itu juga ada tes-tes psikologi seperti tes kepribadian, tes intelijensi, dan lain sebagainya. Oke, nantinya serangkaian tes ini akan memakan waktu sekitar 11 jam, dan tadi disampaikan oleh pihak rumah sakit RSUD Tarakan ini, tes ini kemungkinan akan selesai pada pukul 6 sore hingga pukul 7 malam nanti. Nah, nantinya juga pihak rumah sakit berjanji akan terus mengupdate terkait dengan jalannya pemeriksaan pada hari ini setiap 2 hingga 3 jam sekali. Kemudian, nantinya setelah pemeriksaan ini selesai dilakukan, kepala tim pemeriksa kesehatan dan juga dokter-dokter spesialis yang melakukan tes kesehatan ini akan melakukan rapat pleno, di mana di rapat pleno ini akan ditentukan hasil dari pemeriksaan pada hari ini. Nah, hasil dari pemeriksaan ini ada 2 yang kemungkinan dikeluarkan. Yang pertama adalah apakah calon gubernur dan juga wakil gubernur ini dianggap layak dan juga fit untuk maju ke dalam kontestasi pilkada 2024, maupun juga dianggap tidak layak untuk maju ke kontestasi pilkada 2024. Nah, nantinya hasil dari rapat pleno ini akan dilanjutkan kepada KPUD DKI Jakarta pada tanggal 2 September nanti. Nah, tentunya kita akan menunggu bagaimana jalannya tes kesehatan pada hari ini, Iqbal. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari arah Sudetarakan, kembali dulu ke Anda di studio. Fadila Sharafina melaporkan langsung. Terima kasih, Dila.